Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Sufi Berjumpa kembali dengan Tio Renaldi Hari ini kita akan Lihat-lihat ya bagaimana Pertukaran budaya Padang dengan Sunda Ini ada beberapa Momentum yang mirip-mirip ya Kebetulan saya Bertemu dengan Sultan Agung Nansakti Muslim Ridwan Dia adalah Salah satu keturunan kerajaan Padang yang di Ciamis Aktif dalam pagiuban Wira utama Tapi maaf ya Sultan yang rendah hati ini belum mau Muncul wajahnya Yang jelas dia adalah Aktifis di kabupaten Ciamis Dari penelurusan jejak sejarah Ternyata ada Kesamaan antara kerajaan Galuh Dengan kerajaan-kerajaan yang ada Di kota Padang Sumatera Barat Kesamaan ini entah kesengajaan Atau memang ada persentuhan Antara kerajaan Galuh Dengan kerajaan yang ada di Padang Kesamaan yang terlihat Di antaranya adalah Penerimaan terhadap agama Islam Di kota Padang Ada pepatah Adat bersendikan syarat-syarat Bersendikan kitabuloh Maka tidak ada di kota Padang ini Yang Islamnya tidak kuat ya Hampir di semua daerah di Padang ini Islam menjadi salah satu Agama yang dianut oleh Sebagian besar penduduk Sumatera Barat Hal yang sama juga terjadi Di kerajaan Galuh Hampir mayoritas penduduk Kabupaten Ciamis Itu memeluk agama Islam Secara taat Karena ketika perpindahan Dari agama Sang Hiang Kepada Islam Tidak ada pertentangan sedikitpun Ajaran-ajaran leluhur Galuh Itu banyak titik Kesamanya dengan Islam Sehingga Islam berkembang pesat Di tanah kerajaan Galuh Kesamaan inilah Yang mengundang Belanda Untuk mempelajari Kelemahan-kelemahan Yang ada di kerajaan Galuh Dan kerajaan Padang Waktu itu ada seorang Orientalis Senuk Hurgrunya Yang menyamar menjadi muslim Bernama Abdul Ghafar Perang Padri yang dipimpin Imam Bonjol Dan Perang Aceh Yang dipimpin Tuku Umar Semua dirancang oleh Seorang Orientalis Bernama Senuk Hurgrunya Dia satu-satunya penjajah Yang ditugaskan untuk Mempelajari kelemahan-kelemahan Kerajaan Islam Melihat kekuatan Islam Yang ada di Aceh Sumatera Barat Dan Galuh Akhirnya Senuk Hurgrunya Yang menyamar sebagai muslim ini Menyusup di Keadipatian Galuh Kemudian tak berapa lama Senuk Hurgrunya Diterima sebagai Salah satu keluarga Dari Adipati Kusuma di Ningrat Abdul Ghafar Sang pembenci Islam ini Menikah dengan Sang Kana Salah satu putri Dari penghulu Galuh Waktu itu Dari pernikahan ini Dia mempunyai Empat orang anak Yang sampai hari ini Beranak-penak Berkembang Di Kabupaten Ciamis Misi penyamaran Senuk Hurgrunya Sebagai ahli Islam Akhirnya terbongkar Semua misi-misi Dia gagal Karena di Kerajaan Galuh Sumatera Barat Dan Aceh Hampir penduduknya Tidak ada Yang berhasil Dikristankan Misi Kristianisasi Hanya berhasil Di kalangan terbatas Penjajah Belanda Tidak hanya Mengeruk kekayaan Nusantara Tetapi dia juga Menyebarkan agama Eropa Dengan misi Gospel Dengan teknik David et Emperor Belanda Mengadu domba Antar suku Antar agama Antar kepercayaan Dan semua Keluarga Kerajaan Nusantara Tidak ada Kerajaan Non-Muslim Pada waktu itu Semua Kerajaan-kerajaan Nusantara Adalah Kerajaan Islam Menjelang Pemilu 2024 Gaya-gaya Belanda Yang dipraktekan Oleh Para Inlander Dan kaki Tangan mereka Pasti akan Hidup kembali Di daerah Galuh Sumatera Barat Dan Aceh Mereka Akan Menframing Galuh Sebagai Kota Radikal Menyusul Sumatera Barat Dan Aceh Tak puas Dengan menyebut Radikal Mereka Juga akan Melontarkan Framing Sebagai Intoleransi Daerah-daerah Yang Islamnya kuat Akan diberi cap Sebagai Masyarakat Intoleran Masih juga Belum puas Mereka akan Menggunakan Kekuatan Menakut-nakuti Kepada Para ulama Dan umat Islam Yang kritis Kepada Pemerintahan Oke Sampai Sampai disini Dulu Penelusuran Sejarah Kita Tetap Waspada Dan jaga Huah Jangan Sampai Penjajah Penjajah Melenial Kembali Mengkoyak-koyak Huah Kita Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Ni gantung